Itu mulai bikin aku tertarik sih, karena emang di zaman sekarang kan ya harusnya semuanya semuanya kalau main aplikasi apa-apa kayak gini, jadi kita kalau nonton, yaudah artinya kita ngeliatin. Sinetron snack ini seperti apa? Iya, jadi awal mulai aku mau ikuti sinetron snack, aku baca sinapsis ceritanya dulu dan disitu aku langsung ketawa-ketawa sendiri ya, baca skenario bidadara karena emang juga menentapnya pastinya juga dramanya yang lumayan sedih. Nah disitu makanya aku tertarik, terus mulai syuting ternyata semuanya berjalan dengan lancar, semua cast dan kru kerjasamanya luar biasa dan akhirnya sekarang tak yang juga. Agak kaget kaya sih sinetron di... tertarik kasih. Vertikal. Itu mulai bikin aku tertarik sih, karena emang di zaman sekarang kan ya harusnya vertikal ya gitu kan kalau main aplikasi apa-apa kayak gini kan. Jadi kita kalau nonton, yaudah artinya kita ngeliatin cuma buka dia doang, bener-bener buka dia yang ngezoom. Kita bisa ngeliat semua ekspresinya, semua emosi di matanya. Jadi menurut aku itu yang bikin tertarik banget sih. Shootingnya bedaan. Buat shootingnya mungkin lebih berasa di teknisnya kali ya, karena yang tadi dibilang sama sutradaranya lebih susah buat berasanya dan segala macem. Tapi buat pemain sendiri juga sih. Mungkin aku lebih dekat-dekat, karena kayak yang layak horizontal aja itu udah merasa dekat banget. Ini vertikal lebih dekat apalagi gitu. Jadi harus terus menyajukan emosinya. Sesejiginya berapa lama? Aku sih cuma satu hari. Cuma deh emang seharian. Karena emang ceritanya mungkin buat aku lebih light ya dibanding tantemen yang berlinya. Tapi nonton sinetra gitu ada kenyiswanya gak sih? Sepertinya kamu coba tambahkan arti server. Ada kenyiswanya gak sih? Enggak sih. Aku malah gak merasa aneh. Karena menurut aku kayak, oh jadi kita matanya gak kemana-mana gitu kan. Karena misalnya kita kalau nonton suatu film yang mungkin horizontal disitu ada beberapa pemain. Kita bingung ngeliatnya kemana kan. Kita gak bisa ngeliat keempat segaligus. Tapi kalau vertikal yaudah kita ngeliatnya cuma disitu aja gitu. Tapi kira-kira dengan durasinya? Ulan kamu gimana? Nah aku suka banget juga dengan durasinya. Karena kita jadinya gak cepat frozen juga ya. Kita karena cuma 10 detik sampai 3 menit. Buat kayak perandekannya per episode gitu. Dan aku sendiri jadi lebih tertanik aja sih. Udah ngumpulin berapa episode? Kayaknya? Aku kurang tau. Eh 5 atau 6 episode ya kayaknya buat Bidadara. Kira-kira kedepan akan supportnya apa? Untuk kamu? Untuk sinetron snack. Menurut aku ceritanya bisa lebih seru lagi sih. Dan dengan snack video yang bikin orang bisa bebas berkreasi. Dan apalagi dengan anak muda yang menurut aku kreatif banget ya. Semoga lebih banyak lagi cerita yang lebih menarik. Ini genrenya apa sih? Untuk Bidadara sendiri sebenernya drama komedi sih. Dramat ini seperti apa aja kalau boleh cerita sedikit Mika? Diceritakan sedikit tentang Bidadara kami. Jadi tanpa spoiler apapun ceritanya aku yang berkeren sebagai Laura. Ingin dijodohkan dengan salah satu rekan kerja papah aku. Demi keuntungan perusahaan papah. Tapi aku gak suka dengan orang yang mau dijodohkan. Jadinya aku bener-bener berontak. Aku gak mau aku marah-marah lah segala macem. Terus mulailah banyak konflik. Pada akhirnya yang ada buat aku. Hanya Bidadara. Tapi bermain film komedi. Susah fokusnya sih. Itu yang tadi aku juga sempat bilang. Kalau adegan yang lagi ceritanya sedih. Terus ada yang bikin ketawa. Itu susah banget buat kita. Apalagi dengan sekarang vertikal lebih keliatan. Gitu. Jadi menahan dengan senyum-senyum tipis aja kan gak bisa. Mungkin kalau horizontal kita masih bisa yang kayak. Gitu kan. Tapi kalau vertikal udah belum gak bisa. Gak bisa ditutupin. Ini drama komedi pertama? Enggak. Kalau buat sinetra vertikal ya pertama. Cuman sebelumnya pernah. Kalau Megan sendiri pendalaman karakternya gimana? Untuk pendalaman karakter sendiri sih. Ya kalau ada dengan drama keluarga. Aku kan sebelumnya sudah pernah kan. Jadi gak terlalu sulit. Cuman tadi aku bilang dengan bidadaranya ini. Cintanya dia penolong. Tapi bentuknya seperti itu. Gitu. Jadi aku agak penyesuaiannya disitu sih. Biar. Mata aku gak ketawa gitu. Gitu aja. Itu yang mudah ketawa ya? Berapa kali. Berapa kali. Nanti ada adegan yang menurut aku. Aku gak mau spoiler sih. Cuman ada beberapa adegan yang. Ceritanya dia menyerupai aku. Dan itu susah banget buat aku. Sepengalaman juding kamu. Kalau main film komedi. Berapa kali tegi kalau. Ada gak susah. Memang ketawa seperti itu. Ya. Empat kali. Lima kali. Ritek bisa sih. Apa sih mungkin. Susah. Mahan. Itu emang kamu. Orangnya muda ketawa. Tergantung adegannya juga sih. Kalau adegannya emang lucu banget. Terus di perform dengan baik. Dengan lawan main aku. Itu pasti susah banget. Kita ketawa. Tapi kita sebagai lawan main. Juga gak mau. Ngerusak. Ini kan. Kasian kan. Kalau mau berkali-kali. Jadi. Kita sebisa mungkin. Menahan sih. Ada keinginan. Ingin jadi peran apalagi gak sih. Keselan film drama. Oh. Pengen banget sih. Pengen banget sih. Oke ya. Ke depannya. Jadi hantunya atau gimana. Siapa tau. Ya kan. Kita gak tau ke depannya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak.